Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Science Class in Bunda Atin How are you my students? Hopefully you are always healthy and fun Today we are going to learn about otomaran udara But before we start our message today Let's pray basmala together Get ready Bismillahirrohmanirrohim Okay, don't forget to prepare your book and your stationery So, without wasting the time, here we go Seperti yang Bunda katakan di awal bahwa hari ini kita akan belajar tentang pencumaan udara Tapi, tahu ke anak-anak apakah itu pencumaan udara? Adakah yang bisa menjelaskan? Oke, that's good Pencemaran udara itu merupakan berubahnya komposisi udara Akibat kebijakan manusia Sehingga kualitas udara dapat menurun sampai tingkat tertentu Dan hal tersebut menimbulkan dampak udara tersebut tidak dapat berfungsi Sebagaimana mestinya Sebelum kita melanjutkan pembahasan Bunda ingin bertanya kepada anak-anak Apakah yang dimaksud pencemaran udara itu adalah seperti asal pabrik? Kabut, ataupun asal kendaraan bernotor? Well, kita cari tahu lebih lanjut ya Zat pencemar yang pertama adalah berupa partikel halus yang masih dapat dilihat oleh mata Dan zat pencemar udara yang kedua adalah zat pencemar yang hanya dapat dirasakan melalui indera penciuman Lalu, bagaimana dengan asal pabrik, kabut, dan juga asal kendaraan bernotor? Asal pabrik, kabut, dan juga asal kendaraan bernotor itu merupakan salah satu zat pencemar udara Yang berupa partikel atau butiran halus yang dapat dilihat oleh mata manusia Lalu, dapatkah anak-anak menyebutkan salah satu contoh dari zat pencemar yang hanya dapat dirasakan oleh indera penciuman? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, it's a good answer Salah satu contohnya adalah ketika anak-anak mengunjungi daerah pembuangan sampah Pada tempat pembuangan sampah, gas yang ditimbulkan itu tidak terlihat Hanya saja, bau yang ditimbulkan oleh sampah-sampah tersebut bisa kita rasakan Nah, itu adalah salah satu contoh dari zat pencemar yang hanya dapat dirasakan oleh indera penciuman That's all my explanations Hopefully, you are always understood what I explained to you Bunda yakin, semua anak-anak muda pasti paham dengan apa yang muda jelaskan Karena di SMP itu ada, semua anak itu hebat Before we close, all of us will be able to pray and walk together Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin Mudah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax